Dalam semalam, tiga nyawa melayang akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan batubara di Kabupaten Batanghari dan Murujambi. Perusahaan angkutan batubara yang terlibat dalam kecelakaan tersebut pun telah dilaporkan ke Direkturat Jenderal Mineral dan Batubara. Dalam semalam, tiga insiden kecelakaan yang melibatkan truk batubara terjadi di Provinsi Jambi. Kejadian ini menyebabkan tiga korban yang meninggal dunia. Kejadian pertama terjadi pada Sabtu 2 Juli 2022 sekira pukul 18.30 di Jalan Lintas Jambi, Morabulian, di mana pesepeda motor dengan nomor polisi BH4780VO atas nama Ardika Aviv tewas di tempat setelah menabrak angkutan batubara dengan nomor polisi BH8705MK dari PT Kurnia Alam Investama yang sedang mengalami kerusakan di pinggir jalan. Kemudian pada malam harinya 3 Juli 2022 pukul 00.40 waktu Indonesia Barat, kecelakaan terjadi di Kelurahan Jembatan Mas, Kecamatan Pemayung Batanghari. Dua angkutan batubara mengalami kecelakaan, di mana salah satu sopir angkutan batubara dari PT Anugra Alam Andalas atas nama Tukiman tewas ditabrak angkutan batubara dengan nomor polisi BH8210DU dari PT BHJ Koto Boyo saat memeriksa bagian belakang kendaraannya yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, kecelakaan juga kembali terjadi di desa Pijuan Moro Jampi pada Minggu 3 Juli 2022 pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, di mana truk batubara milik PT Bubuhan Multisejatra dengan nomor polisi BH8808NU menabrak pesepeda motor atas nama Sapa Rudin saat mendahului kendaraan di depannya. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Poldavi mengaku prihatin atas kejadian ini. Dirinya mengatakan insiden ini terjadi karena angkutan batubara kerap melanggar aturan mulai dari muatan berlebih yang mengakibatkan kerusakan sehingga terpaksa berhenti di badan jalan. Kemudian tidak adanya antisipasi jarak sehingga kerap ditabrak dari belakang hingga pelanggaran median jalan. Atas kejadian ini, insiden kecelakaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Satu malam itu dari Sabtu ya malam sampai Minggu hari itu terjadi 3 kasus raka lantas itu meninggal dunia semua. Itu karena, sebabkan karena ketidak hati-hatian, karena berat muatan juga yang berhenti tidak ada lampu belakangnya, kemudian juga tabrak dari belakang, tidak mengantisipasi jarak, kemudian juga ketidak hati-hatian itu melanggar apa namanya, ya pastinya itu melanggar apa namanya, median jalan. Itulah, jadi terjadi seperti itu. Karena itu memang, ini kita laporkan juga ke dirijan Minerba terkait dengan raka lantas yang melibatkan angkutan batubara. Terkait insiden kecelakaan ini, truk batubara yang terafiliasi ke perusahaan tersebut sudah dilaporkan ke Direkturat Jenderal Mineral dan Batubara. Di Masanjaya, Jek TV, melaporkan.